Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, kami dari kelompok 1, kelas reguler A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi pendidangan dan sumber hukum Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Meyharani Fewitwan Saya Raihan Adli Saya Anissa Julfani Dan saya Indra Permana Selamat menyaksikan Pendidangan Hukum Pertama, pembidangan berdasar sumbernya Sumber hukum adalah tempat ditemukannya hukum Secara garis besar, terdapat dua sumber hukum Yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil Kedua, pembidangan berdasar bentuk Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi ke dalam dua bentuk Yaitu, pertama, hukum tertulis dan yang kedua, hukum tidak tertulis Tiga, pembidangan berdasar tempat berlakunya Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi ke dalam empat kelompok Yaitu, hukum lokal, kedua, hukum nasional, yang ketiga, hukum internasional, dan yang keempat, hukum asing Pembidangan berdasar waktu berlakunya Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam hukum positif atau Ius Constitutum Ius Constituendum, hukum asasi Pembidangan berdasar cara mempertahankannya atau fungsi mengaturnya Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam hukum materi dan hukum normal Enam, pembidangan berdasar sifatnya Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam A. Hukum yang memaksa B. Hukum yang mengatur Tujuh, pembidangan berdasar wujudnya Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam A. Hukum objektif Dan B. Hukum subjektif 8. Pembidangan berdasar penciptanya Menurut penciptanya, dapat dibagi dalam A. Hukum ciptaan manusia Dan B. Hukum bukan ciptaan manusia 9. Pembidangan berdasarkan hakikat isi dan tingkatannya A. Hukum dasar atau hukum umum atau fundamental B. Hukum khusus atau aktual 10. Pembidangan berdasarkan isinya Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu A. Hukum politik B. Hukum privat Sumber-sumber hukum Pertama, undang-undang Sumber hukum yang pertama yaitu undang-undang Di dalamnya sendiri, undang-undang terbagi ke dalam dua bentuk Pertama, undang-undang dalam arti material Yang dalam arti ini, ialah sesuatu keputusan pemerintah yang melihat isinya disebut undang-undang Dengan perkataan lain, peraturan-peraturan hukum objektif Kedua, undang-undang dalam arti formial Ialah keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk di mana ia timbul Undang-undang dalam arti formial biasanya memuat peraturan-peraturan hukum dan biasanya sekaligus merupakan juga undang-undang dalam arti material Hukum kebiasaan Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tinggal laku yang tetap, ajek, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa Tetapi dapat luas juga, yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat Kebiasaan sebagai sumber hukum Di Indonesia, kebiasaan itu diatur dalam beberapa undang-undang yakni Pasal 15 AB Pasal 1339 KHU Perdata Pasal 1347 KHU Perdata Pasal 1346 KHU Perdata Pasal 1571 KHU Perdata Pasal 22 AB Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1870 3. Jurisprudensi Istilah Jurisprudensi berasal dari bahasa latin yaitu Jurisprudentia Yang berarti pengatalan hukum Kata-kata Jurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata Jurisprudenti dalam bahasa Perancis Yaitu peradilan tetap atau bukan peradilan 4. Traktat Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang ditemukan dalam bentuk tertentu Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional Suatu negara juga dapat membuat perjanjian dengan negara lain tanpa harus membentuk traktat Misalnya pertukaran nota atau surat biasa 5. Doktrin Doktrin merupakan sumber hukum formil Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka Yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya Perjanjian tersebut merupakan sumber hukum yang terkemuka Perjanjian tersebut merupakan sumber hukum yang terkemuka